Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tip bagaimana caranya membuat tabu lampot. Sekali ini, awal terhadap kita tanaman tahu. Ini bibitnya. Saran pembuatan tabu lampot, pertama, siapkan bibit yang berkualitas. Ini tanamannya subur tentunya, bahkan ini kakal buahnya, ini sudah mulai nampak, berarti tanaman ini sehat. Bisa dilihat ini, bunganya juga, ini bunganya sudah mulai muncul. Ini daunnya, tunasnya segar, berarti dia perakarannya juga bagus. Ini bibitnya sudah kita siapkan. Media juga sudah saya siapkan. Kemudian, ini pot yang kita gunakan, namanya tabu lampot, jadi tanaman buah dalam pot. Ini pot yang saya pakai, kebetulan saya sudah 5 tahun. Ini saya gunakan pot planter bag, produk dari Isigro. Ini saya sudah pakai, sudah 4 tahun lebih. Alhamdulillah, pertumbuhannya bagus. Potnya awet, tidak ada yang rusak. Walaupun ini dijemur di panah matahari, jangan takut ini nanti rusak, kena panas. Setelahnya handelnya putus, atau ini sobek, yang penting kalau kita mengangkat caranya benar. Ini ada handelnya, jadi kalau mengangkat, ini lebih mudah. Angkat pertama, ini potnya kita siapkan dulu. Potnya kita siapkan. Ini saya gunakan untuk alat peraga sebagai alat mengukur, mengukur kedalaman. Ini kedalaman menangkapnya di sini, boleh ya? Ini kedalaman tanam nanti sekitar segini. Jadi karena ini potnya banyak yang tinggi ini. Ini kita kasih media dulu sebagai alat yang di bawah. Kita isi dulu. Sekitar 20% Ini alasnya kita padatkan dulu. Biar lemon potnya bisa berdiri tegak. Nanti saat di si tanaman, dia bisa menapak yang rapi. Kita cek ke dalamannya. Ini kurang lebih. Ini sebagai alat kendali kita, biar nanti kita tanam ini tidak terlalu dalam, dan juga tidak terlalu tinggi yang di dalam pot. Nah, mudah. Alasnya sudah siap. Ini polisnya kita tarik. Ini polisnya kita tarik. Alasnya sudah siap. Kalau biar nanti tanamannya sudah serai. selamat menikmati ya bisa mendekat sini ya perhatikan ini namanya tabun lapot ya biar punya nilai seni dan punya nilai estetika yang tinggi ini usahakan tanamnya batangnya tegak kemudian ini tanamnya center ya di tengah-tengah jadi jangan terlalu di pinggir sini tanamnya di tengah-tengah jadi saat nanti ini sudah jadi tabun lapot di pandang itu indah tinggal kita tambahkan mesin yang tambahkan lagi sekitar 30% 40% ini sambil kita pastikan kita rapikan kalau perlukan alat bantu ya seluruh pot bisa terisi oleh mesia kita isi lagi kita padatkan lagi tapi jangan terlalu padat setelahnya rongga udara untuk sirkulasi akal dia três betul 暗 putra tidur tidak kemudian velt dent tet mart tapi hai 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 tidak merapikan yang lapisan atasnya Hai kedua pertanam api saya saksikan ini sawat jumbo yang tadi di masih masih dipilih di polybag sekarang sudah menjadi tabu lampot ini talp pertama masih di pot agak kecil kapasitas 35 liter nanti setahun berikutnya kita upgrade bisa ke kapasitas 75 liter atau 100 liter ya udah bukan cara menanam tabu lampot ya agak mendekat sini Pak Reddy untuk kesempatan selanjutnya ini saya ada job ini punya temen jadi udah ditanam setahun yang lalu ini ditanam di pot plastik ini karena ukurannya sudah tidak matching dengan potnya tanamannya udah tinggi dan besar ini udah pada tahun 22 potnya kecilan ya nanti kita upgrade mungkin ke ukuran 75 liter biar biar dan matching antara ukuran pot sama tanamannya seimbang ini akan kita ulas di video selanjutnya demikian ulasan tentang pembuatan tabu lampot atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati